Sebuah kapal isaproduksi Krakatau Tin kamis pagi terbakar di perairan Air Kantung, kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sumber api diduga berasal dari kamar mesin kapal. 20 anak buah kapal yang sedang bekerja mencari timah yang berhasil dievakuasi. Dalam video amatir terlihat puluhan nelayan membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Butuh waktu 45 menit untuk memadamkan api setelah dibantu kapal nelayan dan tim evakuasi PT Timah. Dugaan sementara kapal terbakar berasal dari kamar mesin kapal. Ada 20 anak buah kapal yang sedang bekerja mencari timah yang berhasil dievakuasi. Ketua HNSI Kabupaten Bangka, Muhammad Ridwan, yang saat itu berada tak jauh dari kapal terbakar, menduga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena api belum sempat menyebar ke ruangan lain. Tadi kita mendapatkan informasi kebakaran sekitar jam 9. Pertama, kami minta kepadang nelayan untuk membantu proses pemadaman. Ada beberapa kapal nelayan tadi yang membantu proses pemadaman kapal terbakar tersebut. Tadi pagi juga tim evakuasi kita sudah turun langsung untuk meminimalisir dampak kebakaran. Dan saat ini api juga sudah berhasil kita padamkan. Juga laporan terakhir tidak ada korban jiwa.